Hai sembilan belas dua puluh Alhamdulillah lah nanti sunatnya kalau udah gede ya tadi saya mau dibersih aja nanti akan kok udah selesai aduh assalamualaikum saudaraku ketemu lagi nih di channel Sonatsuki kali ini kita tidak akan meliput kulineran ya atau tempat wisata tapi kami mau merekomendasikan tempat hitam atau sunat yang bagus banget di kota Malang nih saudaraku siapa tahu saudaraku mau gitanin anaknya atau saudaranya bisa nih dijadikan referensi lokasinya ada di daerah Kalpataru ya jadi ini masuk apotek dulu kemudian naik ke atas dan tempat hitamnya ada di atas ya saudaraku ya Oh iya ini kami kitanya enggak terencana ya saudaraku tapi karena anak saya Harun itu pipis-pipis terus dan sudah dibawa ke dokter spesialis anak dua kali tapi tak kunjung sembuh saudaraku akhirnya kami putuskan untuk kita saja ke jalannya sih mirip timosis ya saudaraku ya setelah tanya-tanya dan mencari dari berbagai referensi kami jatuhkan pilihan untuk sunat Ananda Harun di sini ya saudaraku ya di kiasunat 99 tempatnya nyaman banget ya ada playground kecil di sini ada mainannya juga Harun seneng banget waktu main di sini jadi sebelum menungguin dokter Rino datang kami sempatkan dulu review tempatnya ya saudaraku ya nyaman banget tempatnya ada alat peragahitan juga di sini juga gratis air mineral dan snack ya saudaraku bisa ambil secukupnya sambil menunggu dokter atau pada saat haus juga bisa diambil kenapa kami putuskan untuk hitam di sini karena pada saat konsultasi jawabannya bagus banget ya saudaraku ya dilaini dengan baik dan dijelaskan secara rinci jadi disini sebelum kita akan anda Harun melaksanakan beberapa prosedur pertama penisnya dioles dulu dengan salep ya biar tidak tegang ya saudaraku ya tadi hiusnya apa dingin ya salep 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 dulu nanti baru di kita sini juga ada Oke deh langsung aja kita saksikan proses hitamnya Harun ya ini tujuannya supaya saudaraku yang anak-anaknya belum kita atau saudaranya belum hitam bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum kita kita dengarkan dulu ya penjelasan dari dokter Rino Hai abris-abrisi terkai prosesnya kurang lebih 20 menitan langsung di rem secara teori memang enggak perlu dicahit ada tiga kondisi yang perlu dicahit yang pertama pada anak gemuk karena burunya masuk ke dalam sehingga lukanya akan ketarik ya karena penisnya ketarik ketarik kedalam kedua pada dewasa atau burunya besar karena faktor ereksi bisa menyebabkan lukanya manjang yang ketiga kukut sunatnya sebentar dan tidak sakit dulu tutup ini ya disemprot-semprot aja kayak gini disemprot-semprot emang dingin dingin dong enak ya sebenarnya hitanya ini enggak terlalu sakit ya saudaraku ya karena banyak beberapa kawan saya juga anaknya hitam di sini dan banyak enggak nangis jadi kondisi anak saya dengan beberapa anak lain itu beda kebetulan Harun ini cukup trauma dengan jarum suntik ya karena dia sebelum hitam ini dia sudah sempat dua kali operasi dan beberapa kali disuntik jadi Oh ya cukup takut melihat peralatan medisnya saudaraku yang yang penting eh saya sebagai orang tua dan istri juga harus tenang ya menghadapi situasi seperti ini Hai udah pernah jatuh untuk kejepit enggak kok kalau kejepit tangannya tapi kalau jatuh sering banget dok ini aktif banget anak saya ini khususnya kayaknya ada bekas jatuh terus penyembuhannya enggak sempur aja jadi enggak ada semutnya nih ada empat semutnya ini Om dokter mau ambil semutnya dulu ya Iya enggak ada semutnya ini dulu semutnya warna merah ya Oh enggak apa aja menikmati beli ini kita kasih tahu gambarnya kalau sudah jadi ya Om dokter om dokter kasih garis tak bilang semut nggak boleh lewat sini area terlarang itu ya jadi prosedur sunat di sini ini hampir sama ya dengan di tempat lain cuma di dokter ini kelebihannya beliau ini menjelaskannya detail banget ya kemudian orangnya ramah dan sangat bersahabat kepada anak kecil ya jadi kami pun nyaman meskipun anak kami takut banget ya bisa ya prosedur tampilkan videonya supaya saudaraku punya gambaran ya siapa tahu kondisi anak atau saudaranya sama seperti dengan anak saya gini ya sebelum hitam sudah takut duluan banyak ya ya kami akan berikan video ini ya saudaraku ya di simak ya di review sampai habis supaya tidak gagal paham jadi setelah di bios ada beberapa prosedur lain di saudaraku bisa lihat sendiri ya meskipun di sensor tapi kelihatan beliau atau dokterino ngapain aja tidak kelihatan ya saudaraku ya rame ya dok ya tidak mengurangi esensi dari konten hari raya gitu silahkan disaksikan diambil pelajarannya dan hitam ini adalah posisi peristiwa yang sangat krusial dan akan diingat seumur hidup ya dari seorang anak termasuk saya pun juga penyakitkan ada suara mesin yuk itu namanya disemprot pakai pirut kayak robot yuk suaranya yuk jadi ini robot penyemprot aduh 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 kayak bunyi kereta ya bunyi kereta dimana eh tadi tadi kita udah liat kereta ya liat kereta dimana iya di deket rumah Harun ada kereta ya deket rumahnya ada kereta lewat Aduh 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 labur Aduh labur abis ini kita mau sini makan makan ya tadi sudah makan abis ini makan lagi ya matanya pakai apa tadi? tadi makan apa? kuih di tulang neneknya pakai lele ya tadi ya ikan lele ya Aduh 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 mau makan aduh 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 16, 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti sunatnya kalau udah gede, ya. Tadi saya mau dipersihkan. Nanti tahan, kalau udah skor es deh. Demikian ya, saudaraku, proses hitan dari Ananda Harun. Semoga bermanfaat dan memantapkan saudaraku atau bapak ibu untuk menghitankan anaknya. Dr. Rino ini juga sudah sangat berpengalaman, ya. Sertifikatnya banyak banget. Dan hanya butuh waktu 2 mingguan, ya, bagi Ananda Harun untuk pulih kembali. Hasilnya pun rapi banget, ya, saudaraku, ya. Banyak yang bilang, wih, rapi banget hasil hitannya Harun. Kata eyangnya, kata neneknya, kata um-umnya juga seperti itu, ya. Waktu lihat penisnya Harun setelah sembuh. Jadinya rapi banget. Dan setelah kita di sini, itu bisa langsung aktivitas, ya, saudaraku, ya. Jadi, nggak harus diperban, nggak harus di... Nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi, bisa langsung mandi dan aktivitas yang lain. Jadi, Gria Sunat 99 ini sangat recommended banget, ya. Di samping tempatnya nyaman, dokter yang menangani juga luar biasa sabar dan bersahabat. Jadi, silakan, ya, saudaraku, kalau mau hitan, nggak perlu takut, ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dadah, wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi, ya. Sampai ketemu lagi, ya.